Halo, kembali lagi di Kalong Show. Di video ini gue akan kasih komentar gue dan penilaian gue untuk single terbarunya Anet yang judulnya Sampai Pertemu Lagi. Lagu ini diciptakan oleh Anet, kemudian ada Adrian Kitut, kemudian ada Marco Stefiano, dan juga Jesse Lardus Mates. Dan diproduceri oleh S.E.K. Oke, gimana teman-teman? Kalau untuk gue pribadi, eh sebelum itu subscribe dulu ya, yang belum subscribe. Menurut gue ini sebuah, gue gak tau, ini keperanian kah atau kenekatan Anet ataupun hits record yang mengeluarkan single Anet ini di hari yang sama dengan Lio Trey. Lio Trey mengeluarkan album kedua ya. Ada namanya Bernadia ya, yang streamnya sehari itu paling banyak di Indonesia. Yang kita gak boleh main-main untuk penentuan tanggal rilis gitu ya. Ya mungkin Anet merasa jayan juga, eh tapi fine-fine aja kalau Anet merasa jayan juga. Tapi akan lebih baik kalau lebih sedikit menunda dulu seminggu atau dua minggu. Kalau dari gue gitu ya. Oke, segala macam komentar gue dan penilaian gue ini tidak pengaruh apapun. Kalau gue bilang gue suka belum tentu booming, kalau gue bilang gak suka belum tentu gue booming juga. Jadi ini murni selera pribadi ya. Oke langsung aja ke penilaian pertama, nada. Nada, gue harus bilang ini adalah nada yang enak dari Anet. Tapi bukan yang terbaik dari Anet. Karena kita sudah tahu lagu-lagu terbaiknya Anet, Mihen. Dan di album pertama mostly rata-rata bagus semua. Meskipun kurang promo. Tapi gue harus akuin album pertamanya Anet luar biasa enak. Ya enak-enak semua, ciptaannya Anet enak. Gue bilang lagu ini bukannya gak enak, tapi belum bisa mengalahkan karya-karya Anet yang lain. Tapi kalau dari nada, jujur aja gue suka juga dan gue gak ada alasan bilang jelek. Gue harus kasih satu bintang. Karena nadanya memang enak. Oke, untuk lirik. Lirik memang apakah itu kekasih atau anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Sebenarnya lagu ini bisa dibuat seperti itu. Sangat universal lagu ini. Sampai pertemu lagi. Intinya, everything is fine. Sepertinya gitu ya. Bukan patah hati, bukan ada yang terluka. Tapi memang harus dipisahkan jarak buat bekerja atau mengajar mimpi. Kalau dari lirik yang gue baca, menurut gue tidak ada masalah. Bagus-bagus aja. Jadi sebelum itu gue kasih satu bintang dulu untuk lirik ya. Jadi total dua bintang. Tapi pertanyaan gue gini. Ketika, ini gue mungkin dianet ini karena gue gimana ya? Gue termasuk fansnya anet. Jadi akan cukup banyak gue ngomel. Gue ngomel sih, banyak ngomong ya. Apakah tema seperti ini sudah dipikirkan matang-matang? Itu pertanyaan gue. Ketika semua bertarung dengan patah hatinya. Atau sesekali mau cari penyegaran dengan sesuatu yang lebih riang. Tiba-tiba anet mengeluarkan single dengan lirik yang seperti ini. Yang kayaknya sedih juga enggak. Tapi bahagia juga enggak. Yang nanggung gitu ya. Ini terjadi pada saat anet masih dirans. Pada saat dia bikin single sama Betran Peto pada saat itu. Gue pun ada satu single yang anet udah kegedean. Untuk ngomong sahabatan antara laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Pada saat itu gitu. Gue bukan komplen sih. Lebih ke bertanya. Sudah dipertimbangkan dengan baik atau tidak? Begitu pula single ini. Gue agak gak yakin ini sudah dipertimbangkan dengan baik. Kenapa? Karena semua bisa dibilang persaingnya anet yang giant-giant itu. Itu memilih jeneral patah hati aja sekalian gitu ya. Kenapa memilih lirik seperti ini? Itu pertanyaan gue sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa jawab. Ada channel langsung kanet bisa ditanyain. Bisa dikasih tahu alasannya apa memilih tema seperti ini gitu ya. Bagus-bagus aja. Semua orang pasti pernah mengalamin. Bapaknya keluar kota buat cari uang. Atau mungkin anaknya sekolah keluar negeri segala macem. Atau keluar kota segala macem gitu ya. Yang semua orang pernah alamin. Tapi belum tentu ngenak di orang untuk dijadikan. Dibikin playlist. Sampai orang beli. Sampai orang streaming berkali-kali. Tapi tetep aja. Bagi gue lirik oke. Tadi gue kasih satu bintang. Total dua bintang. Arrasmen. Arrasmen ini SEK. Gue suka perpaduan antara akustik dan stringnya. Yang terkesan jadi kesannya kayak mungkin lagu-lagu Disney yang penuh dengan mimpi sesuai sama musik videonya ya. Orang mengajar mimpi pindah keluar kota meninggalkan orang tuanya kayak gitu ya. Ini keren banget menurut gue. Musik-musik yang gak melulu begitu-gitu aja. Menurut gue ini membeda sih ya. Untuk arrasmen gue kasih satu bintang lagi. Total tiga bintang. Di poin vokal apakah Anet cocok apa enggak. Anet cocok di lagu ini. Gue suka nada. Nada dasarnya yang diambil tidak salah. Anet gak perlu maksa-maksa ngambil nada tinggi. Dan ini gue rasa. Untuk next single. Saran gue nih ya. Kalau pada denger. Ambil juga nada dasar yang sama. Atau range. Range nada yang sama. Menurut gue ini range nada terbaiknya Anet. Lo gak perlu paksa-paksain nada-nada tinggi. Ataupun terlalu rendah. Ini menurut gue range yang paling tepat untuk Anet. Menurut gue keren. Satu bintang lagi. Untuk vokal. Total empat bintang. Oke iTunes. Apakah gue akan beli di iTunes? Jujur. Kali ini gue gak beli. Ya. Kayaknya belum. Gue gak begitu tersentuh sih sama lagunya. Jadi gue tunggu karya Anet berikutnya. Yang lebih bikin gue tersentuh. Yang lebih Anet banget. Karena kita tahu dari Mihan itu. Banyak lagu bagus dari Anet. Tapi kayak kurang galak. Promosinya. Dan lain-lain gitu ya. Dan juga memang gak segalak Mihan. Gak senikmat Mihan. Gue berharap Anet bikin lagi lagu yang seperti itu. Yang sehebat itu lagi. Jadi total empat bintang. Semoga sukses semuanya. Ya mungkin kritikan dan masukan dari gue. Bisa dipertimbangkan. Atau bisa didengar. Atau ada yang bisa jawab di kolom komen. Silahkan. Gue harap kedepannya Anet semakin berjaya lagi. Sama seperti waktu Mihan. Oke. Sampai ketemu di next video. Bye.